Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kebanyakan ini ya randa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bogotohi dan calon serta ya Saatlah surga amin Ya Allah ya Mudah-mudahan kita semua disini adalah Calon-calon komunis surga Amin Berikan Anda terima kasih ya Atas kedatangan yang Anda Semua di sini Untuk melakukan pelayanan Bimbingan kelompok Namun agar lancarnya kegiatan kita Kita awali dengan Berdoa siapa kira-kira Di antara Anda yang bersedia Silahkan Untuk memulai Kegiatan kita pada hari ini Kalau kami bisa berdoa Berdoa Terima kasih Yang sudah mencintai doa Untuk kita semuanya Dengan doa tadi Berikan pelancaran ya Kegiatan kita dari awal sampai akhir Baik yang Anda Apakah itu layanan Bimbingan kelompok Ada yang sudah tahu Atau ada yang sudah pernah Mengikuti layanan bimbingan kelompok Belum Layanan bimbingan kelompok itu adalah Salah satu dari layanan Bimbingan dan konferen Dimana dalam layanan Bimbingan dan kelompok itu Kegiatannya Berkelompok seperti ini Yaitu sekitar 10 sampai 15 orang Anggotanya Kemudian Difasilitasi oleh Pemimpin kelompok Nah dimana Di dalam layanan Bimbingan kelompok itu Anda saling Bertukar pikiran Saling berpendapat Satu sama yang baik Kemudian menanggapi Pendapat orang lain Dimana nanti kita akan membahas Suatu topik Yang Sangat-sangatnya terjadi Gitu ya Nah Jadi kalau dalam layanan Bimbingan kelompok itu Ada Tepik tugas Dan ada Topik bebas Namun dalam hal ini Nanti Perbedaan yang kita Dersenakan Ada Topik tugas Tujuan dari layanan Bimbingan kelompok ini Adalah Mengembangkan potensi Ananda Supaya Ananda Menjadi Lebih percaya diri Kemudian Ananda Mampu Menyampaikan Pendapat Kemudian Ananda Juga bisa Menaring Pendapat Dari orang lain Dan Ananda Bisa Saling Berkutukan pikiran Kemudian Ananda Juga Memperoleh Informasi Terbaru Nantinya Nah Ada pun Asas-asas Di dalam Layanan Bimbingan kelompok ini Yaitu Adanya Asas Kesukarelaan Asas Keterbukaan Nah Itu yang Paling-penting Dimana Dalam Layanan Bimbingan kelompok ini Ananda Tidak ada Yang dipaksa-maksa Memang Secara Suka Rela Kemudian Ananda Terbuka Saling terbuka Untuk menyampaikan Apa saja Yang Ananda Pikirkan Tentang Topik Yang kita bahas Apa saja Yang Ananda Rasakan Tentang Topik Yang akan Kita bahas Nantinya Siap ya Siap Sejauhnya Ada pertanyaan Ananda Cukup Paham Dengan Apa yang Sampai Siap Paham Siap Paham Nah Biasa Takwit Allah Nah Selanjutnya Supaya kita Lebih akrab Satu sama Yang lain Kita lakukan Rangkaian Nama Tapi sebelum Kita sebutkan Nama Kita masing-masing Dulu Ya Siap Siap Ya Nah Yang mulai dari Ibu dulu Sandra Selanjutnya Di sebelah Tanah Ayu Desi Desi Salma Mixta Rizka Dengan Pakai Mas Kali seperti ini Ampal Nanti Menyebutkan Nama-nama Teman-teman Kita Ya Ampal Insya Allah Oke Kita tidak perlu Tegang-tegang Sampai 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 Saja Tapi Kita Serius Ayu Desi Rizka Salma Mixta Insya Asri 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 Via Duduk Upi Depian Ayu Desi Salma Mixta Insya Asri Asri Via Lutri Depian Perilah Sampai Oke Oke Ananda Jadi Nanti Kita akan Masuk Ke tahap Di Pegiasaan Inti Kita Kita Membahas Tentang Game Online Nah Membahas Tentang Dampak Game Online Yang Marah-marahnya Terjadi Pada Sekarang Ini Jadi Nanti Ananda Boleh Saling Tutupkan Pimpinan Tentang Itu Kemudian Ananda Ketika Nanti Menyampaikan Penyampar Itu Nanti Caranya Menyampaikan Tangan Yang Dulu Ya Misalnya Kita Menyampaikan Saya Bu Oke Mohaman Anda Siap Ke tahap Berikutnya Jadi Apa itu Game Online Kita Harus Punya Persepsi Yang Sama Dulu Tentang Apa itu Game Online Silahkan Ada Yang Tau Anda Oh Ya Silahkan Game Online Game Permainan Yang Dulu Handphone Atau Laptop Iya Permainan Yang Dulu Handphone Atau Laptop Oke Bagus Ada Lagi Yang Anda Jadi Game Online Benar Yang Dikatakan Bisa Tadi Memang Permainan Yang Dilakukan Melalui Handphone Atau Bisa Melalui Laptop Namun Menggunakan Jaringan Internet Ada Jaringan Internet Maka Game Online Tidak Bisa Jangan Jangan Pernah Anda Melihat Orang Yang Kecanduan Game Online Ada Di Sekitar Anda Pernah Oke Silahkan Anda Berbagi Ayo Siapa Dulu Kalau Jangan 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 Silahkan Yang Contoh Rizky Kali Satu Om 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 Kemudian Pisan Juan Naman Jadi Pian Tidak Kali Bergan Jangan Jangan Dia Main Siang Dia Tidur Tidak Kena Waktu Udah Subuh Masih Main Nanti Pas Udah Dari Tidur 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 Oke Bagus Terima kasih Pertama Yang lain Ada Contoh Yang Di sekitar Ananda Terima Siang Tidur Jadi Tidur Ada Adik Sekutu Tidur Sekarang Kelas Tidur Jadi Kecanuan Main Kecanuan Nggak Begitu Hukum Jadi Kalau Dia Udah Main Lati Orang Tuanya Manggil Pasti Enggak Dengar Terus Kalo Tandainya Dia Kalah Manti Keren Di Sapa Berapa Nanti Emosinya Kepang menurut anda bagaimana ciri-ciri orang yang kecanduan demon man pergantungan sama hati iya silahkan tetap emosinya tidak stabil sosialisasinya itu kurang ya karena dia sibuk dengan bentuknya itu ada lagi yang 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 bagus lalai dengan kewajibannya betul nggak iya bagus sibuk dengan dirinya sendiri nah kemudian apa dampaknya baik pada ini ataupun ke depannya dari aktivitas gempa orang-orang yang sudah kecanduan kemudian berbagai sisi ya nah menurut anda apa ya silahkan ya betul betul ya tuan anda pasang empatnya suram bagaimana tidak prestasinya menurun kemudian banyak hal dikatin yang dia dapatkan bagus ya tuan anda ya nah bagus sih silahkan ya Pak ya silahkan kita mungkin secara mentalnya maksudnya nggak sabi tapi saya tanya karena saya mau ayam saya maksudnya masih lebih bagus ya dari segi kesehatan tergap tegang di mental pun dari segi emosi juga tegang tergabung bagus itu mungkin ada visual sama kita jadi kita akan bermain maria menari ya maria menari di atas menara tapi cepat lagi maria menari di atas menara oke sekarang ibu yang nyambut kak kemudian akan ada peragakan oke tapi jangan sampai salam ya maria menari di atas menara tapi jangan sampai salam ya jadi jangan sampai salam ya kalau yang nyambut kak kemudian di atas menurutkan bidikin seharusnya ya kan nanti penting saja ya ibu sebu seberang oke 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 kemudian kita duduk sekarang menurutkan anda apa solusinya bagaimana untuk mengatasi orang yang tercandung biompetnya iya silahkan beresin jadi ada penguasa dari orang tua terus bagus terus ada penguasa dari orang tua iya oke yang lain nah silahkan isi membatasi penggunaan handphone oh ada ada iya iya bagus jadi membatasi ya ee penggunaan handphone atau terjadwal gitu ya oke silahkan salam kalau mungkin bisa digunakan sosialisasi pengenannya kayak pengenannya itu begini loh begini loh jadi kalau kecangguan kalau kecangguan kecangguan kalau kecangguan oke bagus jadi memberikan pengalaman ya oke bisa jadi orang yang sedikit pemahamannya tentang itu gitu ya maka kita berikan pemahaman ya supaya memang ee tidak melakukan bermanfaat itu iya silahkan Asri kita kan lebih banyak yang lebih bermanfaat iya melakukan karena hal yang lebih bermanfaat bermanfaat mengajak orang yang sudah bisa menjaga bermanfaat itu misalnya mengikuti organisasi yang lebih lebih bisa menghindarkan dia dari bermanfaat itu iya jadi lebih mengembangkan potensi dalam organisasi atau kegiatan yang lebih positif ya nah yang bagus sekarang sekarang silahkan anda simpulkan tentang kegiatan kita hari ini ya silahkan kita dari kegiatan kita hari ini dengan belajar kelompok ini kita sama bahasa itu tapi dari kelompok ini kita sama-sama bisa tahu dampak itu sangat berbahaya untuk kita jadi mungkin kita yang hadir di sini bisa begini terima kasih untuk teman-teman kita yang mungkin mengalami sambal teman-teman itu terus di sini kita juga di sambal pagi peneraman menengok dari kolam-kelam terdekat tentunya sudah ada semoga kita yang di sini tidak di sambal teman-teman ini nah ini aku tangan untuk kita semua sudah sampai di tahap akhir ya kegiatan hebat mudah-mudahan kegiatan kita ini sangat bermanfaat untuk anda semua Alhamdulillah kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar terima kasih atas partisipasi anda semua di sini kita akhiri dengan melapaskan Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita semuanya berdiri nyanyi belom 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 terima kasih terima kasih perhatian terima kasih terima kasih menonton terserah Terima kasih.